Kalian pasti sering denger pepatah Don't Judge Book by its cover Atau jangan nilai buku dari covernya aja, liat dalemannya Nah, ini juga berlaku di laptop yang akan kita bahas Ini laptop bener-bener bisa berkamuflase Tampilannya standar abis, tapi diem-diem, spesifikasinya luar biasa Bayangkan, prosesornya aja pake Ryzen 7 8000 series Yaitu sebuah prosesor AI Layarnya 14 inci OLED dan VGA-nya itu pake RTX 3050 6GB Tampilan mainstream, tapi performa gak main-main Ini dia adalah pembahasan Ideapad Pro 5 Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kita di Isokutec Dan kali ini kita akan bahas laptop mainstream, tapi bertenaga gaming Yaitu Lenovo Ideapad Pro 5 14 AHP 9 Nah, ini laptop sebenarnya memiliki desain yang mirip banget dengan Ideapad Slim 5 Berbahan material aluminium, baik bagian atas maupun bagian bawah Dengan berat 1,4 kg dan memiliki tebal 1,59 cm Terbilang cukup tipis dan ringan ya Untuk sebuah laptop yang punya tenaga gede ini Nah, karena laptop ini itu ada Pro-Pro-nya ya Namanya ada MBL-MBL Pro Bagian pertama yang membedakan laptop ini dengan seri Ideapad Slim 5 yang biasa itu ada di bagian display Display-nya udah saya sebut di awal tadi Itu menggunakan layar 14 inci dengan panel OLED Resolusinya 2,8K atau 2880 x 1800 piksel Yang berarti rasionya 16 banding 10 Dan refresh rate-nya itu 120Hz Ya, kalian gak salah denger 120Hz Ini bener-bener mantep lah untuk bagian layarnya Dipakai nge-game bisa, dipakai editing grafis itu juga bisa Seperti kebanyakan layar OLED, color gamutnya itu 100% di CIP3 Dan punya brightness itu 400 nits Pokoknya di bagian layar ini gak ada cacat-cacatnya Mantap surantap ya guys ya Nah, di atas display itu nongkrong sebuah webcam dengan resolusi 1080p 30fps Dilengkapi dengan privacy shutter yang ya biasa lah Seperti kebanyakan laptop Lenovo lainnya Tapi, webcam-nya ini support dengan Windows Halo Jadi, bisa dipakai untuk face reconnection Di situ ada IR sensornya atau infrared sensor Nah, kemudian di bagian bawah layarnya atau di bagian keyboard-nya Itu sudah dilengkapi dengan backlit LED dengan 2 tingkat kecerahan Dan tentunya di situ ada tombol Microsoft Copilot Dedicated Feel ngetiknya ini mirip banget lah dengan seri-seri Yoga untuk keyboard-nya ini Nah, kemudian di bawah keyboard-nya ada touchpad yang cukup luas Yang letaknya itu sejajar dengan tombol spasi Modelnya itu buttonless atau tidak ada tombolnya Support dengan precision touchpad dan juga support dengan multi-touch Di bagian kanan dan kiri dari keyboard-nya ini ada grill speaker yang sudah dioptimalisasi oleh Dolby Atmos Nah, sampai sini laptop ini sebenarnya tampilan luarnya biasa-biasa aja Tidak ada yang istimewa Sampai kita bahas kemudian di bagian IO port itu juga biasa aja Di bagian kanan itu ada 2x USB Type-A 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 yang salah satunya support always on USB Ada port audio 3.5mm Ada juga SD card reader Nah, di bagian kiri ini yang menjadikan laptop ini ada unsur Pro-nya ya Yang pertama ada HDMI ini biasa Terus kemudian ada 2x USB Type-C Yang salah satunya itu adalah USB 4 yang memiliki kecepatan 40 Gbps Dan satunya lagi USB 3.2 Gen 2 Yang kedua USB Type-C ini itu full function Support dengan power delivery, display port dan juga charger Nah, ini sudah mulai nih Sudah mengarah kalau laptop ini memang benar-benar berbeda dari seri idiapet 5 lainnya Karena ada Pro-nya ya kan ya Sekarang kita membahas kenapa laptop ini itu diberikan embel-embel Pro Yaitu ada di bagian spesifikasinya teman-teman Prosesornya sendiri itu menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS Memiliki 8 core 16 straight Dengan base clock 3.8 GHz Up to 5.1 GHz Memiliki codename Hawkpoint Arsita untuk punya Zen 4 dengan TDP 45W Ya, karena ini adalah Ryzen 8000 series Berarti dia sudah ada NPU atau Neural Processing Unit yang memproses AI Yang menggunakan Ryzen AI itu up to 16 stops atau tera operation per second Nah, si prosesor ini punya graphic integrated Yaitu AMD Radeon 780M Yang memiliki 12 graphic core Dan jalan di 2.7 GHz Support retracing, direct 12, AV1 encode dan sebagainya Kalau kurang dengan integrated graphicnya ini Tenang, karena ini Pro Ya, memang dipakai untuk profesional ya Dia juga disisipkan sebuah dedicated graphic NVIDIA RTX 3050 6GB Yang memiliki boost clock 1.785 GHz Dengan TGP 65W Nah, prosesor kemudian PGA tadi Di satu padukan masih didukung lagi dengan RAM 16GB LPDDR5X 6400 Yang sebenarnya ada seri yang menggunakan 32GB kalau nggak salah ya Yang ini 16GB nih Tapi sayangnya, RAM atau memori ini itu nggak bisa di-upgrade Karena soldered ya teman-teman Dan untuk di bagian storage-nya itu 1TB SSD Mb.2 PCIe Gen 4 Yang read dan write-nya itu di kisaran angka 4000 mbps Dan ini cuma satu slot Yang berarti kalau misalkan mau upgrade Ya harus diganti, ya harus dilepas ya Untuk menompang spesifikasi yang kayaknya memerlukan daya yang agak besar ini Si Ideapad Pro 5 ini dia dibekali baterai 84Wh polimer Yang dimana ini support rapid charge ya Bawaan dari Lenovo Dengan adapter 140W USB Type-C Klaim Lenovo sih, untuk baterainya itu bisa bertahan 19,5 jam Untuk video playback di resolusi Full HD dan di brightness 150 nits Sayangnya disini saya nggak sempat tes Tapi mudah-mudahan klaim dari Lenovo ini bener ya Dan seperti kebanyakan laptop Lenovo lainnya Status baterai dan juga mode chargernya ini bisa kalian setting juga Itu di Lenovo Vantage Masuk Lenovo Vantage Disitu kalian bisa lihat ada beberapa mode pengecasan atau mode charging ya Ada mode rapid charge, ini cepat Kemudian overnight battery charging Ini untuk ngecas di malam hari Biar nggak jebol baterainya Nggak usah takut untuk jebol baterainya Atau nggak bahaya tuh kalau di charge semalaman Nah, nggak akan bahaya kalau pakai mode ini Dan juga ada mode conservative mode Dimana ini adalah mode yang akan memberhentikan charger di angka 60-80% saja Nah, gimana dengan jeruhannya? Emang tampilan luarnya biasa aja Laptopnya kecil, 14 inci Modelnya biasa-biasa aja Kalau dilihat dari luarnya Tapi jeruhannya ini loh Ini ngebuat saya juga ngiler Pengen punya juga Eh, Lenovo Eh, siapa tahu kan ya Nah, sekarang ada pertanyaan Apakah performanya juga luar biasa Seperti spesifikasinya Oke, kita akan bahas sekarang performanya Seperti kebanyakan laptop Lenovo lainnya Ada 3 mode performance Ada extreme performance Intelligent cooling Dan juga battery saving Yang ini bisa kalian setting di Lenovo Vintage Atau kalian bisa menggunakan shortcut Fn Plus Key Nah, untuk kasus kita sekarang Saya kan nggak pingin ngetes yang lemot-lemot ya Yang mode-mode santai itu ya Kita langsung mode kebutnya Yaitu extreme performance Di sini, sebagai perbedaan aja Mode extreme performance ini saya jalankan Menggunakan battery dan menggunakan charger Apakah ada bedanya? Nah, ternyata kalian bisa lihat di sini Ada sedikit perbedaan Ketika menggunakan charger Dan juga ketika menggunakan battery Begitu juga ketika looping Sandbench R23 selama 10 menit Ini juga ada perbedaan ya Tapi nggak terlalu jauh lah Antara penggunaan battery Dan juga penggunaan charger Dan ternyata perbedaan ini Ya, karena memang oleh Lenovo Di setting ketika menggunakan battery Agak sedikit diturunkan tuh Kelihatan di sini Untuk average effective clocknya Juga ada perbedaan Dimana ketika menggunakan charger Memang kayaknya ini ngebut banget Prosesornya ya Dan ketika menggunakan battery Memang sedikit diturunkan Untuk CPU powernya juga seperti itu Di sini juga ya kelihatan Kalau daya yang digunakan Juga nggak terlalu mentok ya Untuk penggunaan di baterainya Ini mungkin untuk menghemat daya ya Biar nggak terlalu boros baterainya Yang jadi catatan di sini Ada pada temperaturnya Atau suhunya Nah, di mode charger Ini luar biasa Luar biasa gimana? Luar biasa panasnya Karena di sini bisa kelihatan Itu hampir mencapai 100 derajat celcius Untuk penggunaan mode Extreme performance Di charger ya Kalau penggunaan baterai Memang sedikit ada penurunan Bahkan ini awet Aman lah ya Di angka 70-an derajat Ya, kalau kalian pengen Mendapatkan performa mentok Nggak masalah Pakai chargernya Dan dihajar Di mode extreme performance Cuman Kalian harus siap-siap Menyediakan kipas tambahan Apakah ini bisa dipakai Terus-menerus Untuk extreme performance Ya, saran saya Untuk mengawet Komponen elektronik Ya, kita Pasti tahu semuanya lah Kalau komponen elektronik itu Ada umurnya Ada masanya Kalau di joss terus-terusan Ya, bakalan cepat rusak juga Namanya juga Buatan manusia ya Yang buatan Tuhan aja Kita kadang-kadang sakit Kalau terus-terusan kerja Kerja-kerja Ya, kan Jadi bijak-bijak lah Untuk memilih mode Karena disitu Sudah disediakan Kalau pengen hemat baterai Ya, wih Pakai yang Mode silent-nya Atau mode yang paling rendahnya Begitu, teman-teman Kemudian untuk Grafisnya Disini ada Test 3D Mark Test 5 Dan juga Firestrike Bagi catatan Ini kita tetap Menggunakan charger Dan juga Menggunakan mode Extreme performance Karena Dari performa mentok Dari laptop yang satu ini Nah, kalau kita lihat disini Untuk grafik skor Dari Test 5 Itu ada di angka 4.777 Sedangkan di Firestrike Itu ada di 11.560 Yang berarti Ini Udah Tinggi lah ya Karena ini 30.50 Tapi yang 6GB Kemudian Setelah 3D Mark ini Tes selanjutnya Adalah Kita tes di Blender Dan juga Adobe Premiere Nah, di Blender Seperti biasa Ada BMW 27 Classroom Di Adobe Premiere Ada Project berdurasi 1 menit 21 detik Yang kita akan Render nanti Di 4K Dan juga di Full HD Ini video vertikal Seperti apa hasilnya Ini dia Jadi di Blender BMW 27 Kita render Menggunakan Kuda Core Yang dimana Berarti Ini dia Menggunakan Nvidia RTX 3050 Itu cuma Membutuhkan Waktu 52 detik Aja Sedangkan Ketika Menggunakan CPU Render Itu Membutuhkan Waktu 2 menit 41 detik Begitu juga Di Classroom Ketika Menggunakan Kuda Dari RTX 3050 Itu Cuma Butuh Waktu 1 menit 51 detik Sedangkan Untuk Yang Menggunakan CPU Render Itu Butuh Waktu 6 menit 29 detik Yang Berarti Adanya RTX 3050 Memang Menjadi Nilai Plus Yang Menjadikan Laptop Ini Itu Ya Bisa Disebut Sebagai Laptop Orang Profesional Dipakai Untuk Blender Aman Nah Di Adobe Premiere Gimana Yang Proyek Tadi Saya Sudah Sebutkan Render Full HD Membutuhkan Waktu 39 detik Aja Jangan Untuk Render 4G Itu Membutuhkan Waktu 2 Menit 3 Detik Aja Gimana Istimewa Bayangkan Kalian Nongkrong Di Cafe Ya Dengan Laptop Semungil Ini Tapi Performanya Nggak Main Main Luar Biasa Ciamik Teman Teman Pokoknya Ini Menurut Saya Adalah Salah Satu Laptop Yang Bisa Berkamuflase Dengan Baik Dan Benar Karena Nggak Mencolok Di Mata Nggak Menarik Perhatian Orang Lain Ketika Nongkrong Atau Ketika Apa Tapi Kita Aja Yang Tahu Kita Aja Yang Menikmati Performanya Ini Cocok Bangan Untuk Teman Teman Introvert Yang Nggak Mau Dilihat Ya Sudah Nikmati Aja Sendiri Ini Mantap Oh Ada yang Metinggalan Gaming Gimana Gaming Gwampang Gaming Disini Ada F1 2022 Dan Red Dead Redemption 2 Untuk F1 2022 Settingan Full HD Resolusinya Dengan preset Ultra Low Mendapatkan Average FPS 192 FPS Sedangkan Ketika Kita pindah Ke Preset Ultra High Itu Mendapatkan Average FPS 37 FPS F1 Lolos Sekarang Red Dead Redemption 2 Gimana Kita tes Disini Dia Menggunakan Resolusi Full HD Juga Dengan Preset Favor Performance Atau Mentok Kirinya Itu Mendapatkan FPS Di 46 5 FPS Jadi Sekelas Red Dead Redemption Di laptop Ini Sudah Sangat Cukup Bisa Dimainkan Nah Untuk Game-game Yang Baru Gimana Kebetulan Saya Belum Download Guys Yang Wukong Wukong Itu Padahal Untuk Benchmark Gratis Nanti Kalau Ada Laptop Lagi Coba Saya Download Untuk Benchmark Tool Dari Blackmate Wukong Kayaknya Masih Bisa Dijalankan Di Resolusi 10 80 Dengan Setting Mungkin Loh Masih Lancar Dimainkan Di Laptop Yang Satu Ini Itu Tadi Adalah Hasil Uji Tes Dari Lenovo Idea Pro 5 Ini Nah Gimana Hasilnya Luar Biasa Oke Harganya Berapa Nah Harganya Kalau Kita Lihat Di Marketplace Itu Di Kisaran 19 Jutaan Ya Laptop 14 Inci Kayak Gini Harganya 19 Jutaan Tapi Menurut Saya Untuk Teman-teman Profesional Sekali lagi Teman-teman Profesional Ini Sangat 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 Worth Apalagi Yang Pengen Cari Laptop Tipis Ringan Udah Idea Pad Pro 5 Ini Bisa Jadi Pilihan Kalian Oke Dari Tadi Bertilai Penutupannya Mau Penutupannya Robot Oke Langsung Aja Kita Tutup Videonya Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Oh 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 Kalau Ada Pertanyaan Atau Ada Saran Mungkin Atau Ada Tambahan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Ya Teman-teman Dan Itu Sampai Untuk Video Pembahasan Mengenai IdeaPad Pro 5 Yang Luar Biasa Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Fat Pamit Undur Diri Wass Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh